Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial NAV. Hari ini kita akan membuat kreasi kendang dari kalimbekas. Nah, kendang ini nanti akan kita dapat pergunakan sebagai tempat pensil, seperti ini. Tempat meletakkan gunting, pensil, spidol, punya teman-teman semua dan teman-teman bisa letakkan di atas meja belajar teman-teman masing-masing. Oke, jadi aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kendang itu. Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa, Tengah, dan Jawa Barat yang fungsi utamanya mengatur pirama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Kendang biasanya memiliki berbagai ukuran dari yang kecil hingga yang besar dan dimainkan secara bersamaan. Kendang kebanyakan dimainkan sesuai naluri pengendang, sehingga bila dimainkan oleh satu orang dengan orang lain, maka akan berbeda suasananya. Nah, mari kita coba membuatnya hari ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya, pertama adalah kaleng bekas. Jadi ini sudah dibersihkan. Kemudian tali. Aku pakai dua jenis, ada yang lebih tebal dan yang lebih kecil dan berbeda warna. Teman-teman bisa mencari warna yang disuka. Kemudian kuas, lem, lem kertas, gunting, spidol, air, dan koran bekas atau kertas bekas. Oke, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita akan menambah volume dari si kaleng ini dengan menggunakan kertas koran yang kita sobek-sobek dan kita menempelnya dengan menggunakan lem kertas yang sudah dicairkan dengan air. Yang pertama adalah kita harus merobek-robek koran bekasnya. Jika sudah selesai, kita akan mengencerkan lem kertas ini di dalam wadah air. Kita hanya perlu airnya sedikit saja. Segini. Hanya cukup untuk mengecerkannya. Pokoknya segini agak sedikit kebanyakan. Aku akan tuang sedikit di tempat lain. Nanti kalau misalnya perlu lagi, akan ditambahkan sedikit demi sedikit. Jadi kita menggunakan airnya sesedikit ini dulu pertama. Ini kita tuangkan. Segini. Kira-kira. Kemudian kita aduk dengan menggunakan kuas. Jadi konsistensi yang kita inginkan adalah cukup kental, tapi masih drippy. Masih menetes seperti ini. Oke. Jika sudah, kita ambil kaleng bekasnya. Jika teman-teman tidak punya ini, kita dapat menggunakan inti dari tisu gulung. Dan teman-teman bisa potong dengan ukuran yang diinginkan. Jadi apapun yang bentuknya silinder. Kebetulan di rumah aku punya kaleng bekas. Jadi aku pakai ini. Jadi kita oles dulu, seperti ini. Kemudian kita tempelkan ke tasnya. Kita oles lagi. Kita perlu membuat volume. Untuk membentuk bentuk kendangnya. Jadi dia agak sedikit lebih berisi di bagian 2 per 3 atas. Yang di sini kira-kira. Oh, maksud aku 1 per 3 atas. Jadi bentuknya akan sedikit seperti hexagon. Kita akan mengisinya dengan menggunakan kertas ini. Jadi ditumpuk terus-terus. Jika terlalu lama, bisa melipatnya. Teman-teman bisa lakukan ini terus-menurus hingga terjadi volume di atas kalengnya. Oke, jadi kalau sudah cukup tebal. Kita tidak perlu melapiskan seluruh kalengnya dengan kertas koran. Karena kita hanya ingin mengisi volume di bagian atasnya. Seperti ini. Jadi hanya sedikit saja. Seperti volume sampai bentuknya berbentuk seperti gendang. Nah, jika sudah cukup berbentuk seperti ini, kita akan mulai melilitkan dengan menggunakan tali yang besar dan yang kecil. Aku akan mulai dari yang besar dulu untuk mengisi bagian atas dan bagian bawah. Dan kemudian kita akan mengisi bagian tengahnya dengan menggunakan tali yang kecil. Basahkan dengan lem terlebih dahulu. Seperti ini. Atau jika area-nya sudah teman-teman basahi dengan menggunakan lem, itu juga bisa. Jadi kalau punya aku masih ada area yang tidak terkena dengan kertas koran. Jadi akan sedikit lebih licin menempelkannya dengan menggunakan lem. Jadi kita bisa menempelkan lemnya di talinya terlebih dahulu. Seperti ini. Terima kasih telah menonton! Jika sudah terlapisi semua, dengan menggunakan satu tali warna. Tali warna coklat seperti ini. Kita dapat merapihkan bentuknya dengan menggunakan jari kita. Tangan kita akan sedikit belepotan lem, tapi tidak apa-apa karena lem kertasnya ini gampang kita cuci. Setelah perakannya ini selesai. Setelah perakannya ini selesai. Dilapihkan dan dipadatkan seperti ini. Pastikan tidak ada gap di antara talinya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Setelah perakannya. Anda kasih telah membuat tali berwarna coklatnya. Kita bisa kering-keringkan sedikit 10-15 menit Sehingga lem yang berwarna putih ini Akan kering dan menjadi transparan Tapi aku akan melakukannya langsung Karena kalau masih sedikit lengket Akan membantu menempel Tali yang akan kita nempel di atasnya Kemudian aku akan memberikan dekorasi Dengan menggunakan tali yang lebih kecil Dan berwarna lebih muda Ini aku menggunakan tali goni Sebenarnya kalau menggunakan tali Dengan bahan yang lain Teman-teman bisa menggunakan lem kertas Seperti yang tadi kita gunakan pertama Tapi karena tali goni ini Agak sedikit sulit ditempel Dengan menggunakan lem ini Aku akan menambahkan lem uhu Karena penggunaan tali ini Jika teman-teman menggunakan tali yang lain Mungkin bisa menggunakan lem yang sama Seperti yang sebelumnya Jadi kita akan menambahkan Aksen dari bentuk kendangnya Aku sedang menggambarkan Atas kertas seperti ini Jadi dia polanya berbentuk zigzag Jadi kita bisa melakukan seperti ini Kemudian dilanjutkan Atau bisa digunting satu persatu Dan ditempelkan dengan menggunakan lem tuh Jadi aku akan Meletakkan dulu titik Dimana aku mau menempelkan Si Talinya Jadi aku menempelkannya di delapan titik Kemudian yang dibawahnya secara selang-seling Titik juga masih lengket Tangannya akan ikut lengket Akan ikut menempel Jadi pegang bagian atas dan bawahnya Kalau tangannya masih agak sedikit lengket Bersihkan dulu Biket talinya Kemudian letakkan di sini Di sini Secara menyilang Menapun gunting Seperti ini Menapun silang kembali Seperti ini Jadi bentuknya akan terlihat seperti V Dan gunting lagi Pastikan bentuknya simetri Seperti ini Dan bisa kencangkan Seperti ini Kemudian Lanjutkan Tampil ke bawah Hati-hati Menyentuh lemnya yang belum keling Seperti itu Kemudian teman-teman bisa lanjutkan Menyeluruh Di seluruhnya Dengan menggunakan teknik yang sama Yaitu di-dodge terlebih dahulu Lemnya kemudian ditarik Nanti kalau ada sisa talinya di bawah Dan jika sudah selesai seluruhnya Aku akan menambahkan aksennya di atas Dengan menggunakan tali yang sama Untuk juga menutupi tadi bekas guntingan tali-talinya Yang tadi kita tangkapkan sebagai aksen Aku akan menggunakan lem yang sama Bisa gunakan lebih banyak Kemudian dililit-lilitkan seperti biasa Mungkin perlu dua lapis atau tiga lapis Seperti ini Bersihkan bekas lemnya Kemudian kita tinggal tunggu Sampai semua lemnya mengering Sehingga tidak lengket lagi kita tegang Kemudian jadilah kreasi kendang Dengan menggunakan kaleng bekas Seperti ini Selesai